Pemirsa jelang pelaksanaan wukuf di Arofa, seluruh jemaah haji asal Indonesia diberangkatkan menuju Arofa untuk pelaksanaan puncak haji pada 9 Zulhijjah atau bertepatan pada 27 Juni 2023. Dengan wajah ceria dan penuh harap, ratusan jemaah calon haji Indonesia ini satu persatu mulai menaiki bus masyair, persiapan dan perbekalan untuk kebutuhan selama proses masyair di kawasan Arofa, Musdalifah, dan Mina telah disiapkan sehari sebelum keberangkatan. Secara lahir batin, para jemaah juga mengaku siap untuk melaksanakan wukuf yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dalam skenario keberangkatan para jemaah calon haji ini, PPIH telah mengatur dalam tiga kali trip keberangkatan. Dipastikan pada tanggal, maksud kami, sembilan dini hari seluruh jemaah calon haji telah menempati maktabnya masing-masing. Pergerakan jemaah calon haji di Armina akan ditunjang oleh kereta listrik yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Kereta listrik mempermudah mobilitas jemaah haji dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways telah menyiapkan kereta listrik masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji. Terdapat total sembilan stasiun, yaitu tiga stasiun di Mina, tiga stasiun di Musdalifah, dan tiga stasiun di Arafah. Selama tujuh hari, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji. Seluruh petugas dan infrastruktur sudah dipersiapkan matang sebelum musim haji agar dapat memaksimalkan melayani jemaah. Rakaian kereta listrik ini hanya beroperasional selama musim haji saja. Dan bisa naik secara gratis sebagai jemaah yang telah mendaftar dalam paket haji. Sementara yang tak mendaftar dikenakan biaya tiket. Dari Mina Arab Saudi, Dedy Prasetya, Sitem, Endang Gunawan, IDX Channel.